Selamat datang di Desa Cotgire, Kecamatan Cotgire, Kabupaten Aceh Utara. Desa ini memiliki luas 10,471 hektare dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 2.052 dan jumlah penduduk 9.476 yang terbagi dari 4.498 laki-laki dan 4.978 perempuan. Jadi di dalam kampung saya ini ada beberapa inovasi. Yang pertama ada jamur, kemudian pembuatan timpe daun, ada juga budidaya ikan air tawar. Mereka sangat kami harapkan bisa berkembang sehingga mengurangi harga pengangguran, tenaga pengangguran yang ada di kampung ini. Dengan adanya inovasi-inovasi itu mereka menerapkan agak kerja. Jamur, jamur itu bisa menyerap tenaga kerja mungkin sampai belasan orang dan juga mereka bisa menghasilkan rata omsetnya yang begitu lumayan sehingga bisa menambah penghasilan. Jadi saya mohon, di tansi yang terkait, hendaknya membelilah perhatian supaya kampung kami ini bisa lebih baik dan masyarakatnya bisa lebih maju. Itulah harapan kami. Usaha budidaya jamur merang dengan memanfaatkan tandan kosong atau biasa disebut dengan tankos yang ada di wilayah desa Cotgire, Aceh Utara ini merupakan terobosan unik dan usaha yang menjanjikan bagi masyarakat. Kini, usaha yang telah berdiri selama 3 tahun ini mampu memperkerjakan karyawan sebanyak 12 orang dari wilayah desa sekitar. Saya punya usaha ini sudah berjalan kurang lebih 3 tahun. Usaha ini terbilang langka untuk kawasan Aceh. Itu mungkin masih ada, masih bisa dihitung pakai jari yang punya usaha seperti ini. Ini nama usaha saya ini, saya kasih nama jamur merang artazila. Jamur merang ini kebetulan memang peminat di pasaran, di masyarakat itu peminatnya cukup tinggi. Tapi pemasoknya artinya petaninya itu masih langka. Jadi ini kalau bisa kita bilang prospeknya untuk ke depan itu lebih cerah lagi, lebih bagus lagi. Terkendala dari segi modal. Jadi modal yang ada sama saya saat ini itu masih terbatas. Usaha ini menumpang lahan di lahan perusahaan. Artinya bukan lahan pribadi. Jadi kalau apa salahnya kalau kita juga punya lahan pribadi yang bisa kita kelola sendiri. Nah, di situ saya punya kesulitan untuk mendapatkan lahan pribadi. Nah, ini kalau dari segi masyarakat, dari segi lingkungan, kita sudah bisa menampung tenaga kerja. Dalam arti kata, kita sudah bisa mengurangi angka pengangguran dan membuka lapangan pekerjaan baru. Nah, di sini kebetulan karyawan saya rata-rata anak-anak yang putus sekolah yang tidak bisa melanjutkan sekolahnya ke perguruan tinggi. Harapan saya ke depannya, terutama untuk pemerintah setempat, pemerintah daerah, paling tidak adalah perhatian supaya kita bisa mengembangkan usaha ini lebih luas lagi. Kalau bisa, bisa lebih besar lagi usaha ini kita buat. Kalau untuk segi pemasaran, saat ini saya baru sampai ke daerah Loksukon, yaitu daerah Matangkuli, daerah Simpangmuling, Bayu, Samtalira Arun ya. Terus ke daerah Gedung, ke Loksukon, ke Birun. Itu kalau bisa saya kali-kali kasarnya, saya hitung kasar itu ya dua puluhan ke atas. Ada budidaya jamur di darah Bukit Antara. Jamur ini tentunya untuk menampung tenaga kerja yang cukup lumayan. Kemudian untuk menambah ekonomi keluarga, itu yang sangat kita perlukan, yaitu bantuanlah dari pemerintah bagaimana cara pengelolaan budidaya tersebut, sehingga masyarakat dapatlah kiranya masyarakat ini bangun dari kemiskinan. Memiliki omset menembus angka 20 juta rupiah setiap bulannya, dan mampu memperkerjakan 12 orang yang merupakan warga setempat, merupakan inovasi yang luar biasa. Tidak hanya usaha tunggal di Kabupaten Aceh Utara ini, kualitas jamur juga dapat dikatakan cukup maksimal, karena diambil dari bibit unggul langsung dari Malang.